Intro Dahulu kala hiduplah seorang raja yang bernama Fir'aun Fir'aun adalah sebutan bagi raja-raja Mesir kuno Fir'aun yang hidup dan berkuasa semasa Nabi Musa AS dikenal dengan nama Ramses II Fir'aun terkenal sebagai penguasa yang zolim, kejam, dan bengis terhadap rakyatnya Rakyat yang hidup pada masa Fir'aun adalah Bani Israel Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, yakni penjelmaan Dewa Osiris Seluruh penduduk Mesir diwajibkan memuja serta menyembahnya Kekejaman Fir'aun ditunjukkan dengan memerintahkan para pejabatnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel Menurut sebuah cerita, peristiwa perintah pembunuhan ini dilakukan berdasarkan mimpi Fir'aun yang kedatangan seorang laki-laki dari Baitul Maqdis yaitu tanah kelahiran Nabi Musa Akhirnya Nabi Musa lahir dan diutus oleh Allah untuk membebaskan perbudakan kaum Bani Israel yang dilakukan oleh Fir'aun Setelah menerima wahyu dari Allah Nabi Musa segera menemui Fir'aun Sang Raja Fir'aun terkejut melihat kedatangan Nabi Musa Nabi Musa mengingatkannya bahwa dia bukanlah seorang Tuhan melainkan dia adalah seorang Raja yang sangat jahat dan dia mengutus agar Fir'aun segera membebaskan semua kaum Bani Israel Mendengarkan perkataan Nabi Musa Fir'aun tidak terima dan dia marah dan hendak memenjarankan Nabi Musa Untuk kebenaran ucapannya Nabi Musa akhirnya memperlihatkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah dan tongkat itu pun berubah menjadi ular besar sehingga Fir'aun sangat ketakutan dakwah yang dilakukan Nabi Musa tidak menyadarkan Fir'aun namun malah sebaliknya Fir'aun semakin sombong dan angkuh bahkan menghina dan mencemoah Nabi Musa Perbuatan Fir'aun yang mengingkari Allah menyebabkan Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menurunkan bencana banjir sehingga Allah memberikan bencana kepada penduduk negeri Mesir berupa kekeringan melanda sungai Nil badai topan hujan deras banjir dan berbagai penyakit menyerang dan selain itu berbagai binatang menjijikan seperti kata, belalang dan kutu busuk masuk ke dalam rumah-rumah penduduk Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bencana yang diturunkan oleh Allah Nabi Musa dan pengikutnya pada suatu malam akhirnya meninggalkan Mesir atas izin Allah mereka tiba di tepi laut merah keesokan harinya tetapi Nabi Musa dan pengikutnya merasa kebingungan karena Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka seketika itu juga Nabi Musa memohon keselamatan dari Allah dan Allah akhirnya memerintahkan agar Nabi Musa memungkul tongkat itu ke laut merah dengan kehendak Allah laut itu pun terbelah menjadi dua dan terbentanglah jalan yang sangat luas bagi Nabi Musa dan para pengikutnya untuk menyeberang Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya akhirlah sampai di seberang lautan Fir'aun dan tentaranya masih berada di tengah-tengah laut untuk mengejar Nabi Musa tapi atas kehendak Allah air laut merah yang semula membelah seketika menutup kembali sehingga menenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentaranya cukup sekian kisah dari Fir'aun dan Nabi Musa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!